halo halo semuanya selamat malam selamat bergabung selamat datang di channel seletambunan selamat malam selamat sore selamat pagi tahu kapanpun kakak mengakses channel ini ya malam ini tanggal berapa ya hadir lagi pokoknya Helen tambunan untuk menjembrengkan tas-tas secondnya ya oke aku akan jembreng kayaknya banyak ada beberapa lah karena kemarin itu ada bal-bal Jepang ya jadi agak-agak ada beberapa ini kayak dari Jepang sana gitu ya agak-agak aneh brandnya terus ada juga beberapa yang aku sell ya paketan stop dulu karena paketan yang kemarin belum aku bereskan dan belum terkirim ya mohon bersabar untuk paketannya Cus yuk kita akan jembreng lagi beberapa ini ada beberapa barang yang aku aku ulang aku jemrengkan lagi ya tapi ada juga barang baru Oke Cus dari mana dulu ya kita dari yang baru-baru dulu ya seperti biasa ya supaya ini dari yang mantul dululah ada beberapa biji yang mantul aku selipin ya mana tadi ya aku ada satu tas agak-agak gimana gitu aku dengan tas ini keren banget ya keren banget dia langsung pure kulit tidak pakai-pakai veter masih kategori aman banget pakai posil Kak ya kategori aman banget sedikit kotor-kotor manjala ini ya karena dari bal tuh ya besinya pun masih cakep Kak kalinya pun kayak posil nih kayak ada sambungan posil sebelumnya kayak gini ada sambungannya ya Oke ini keren banget Kak mungkin inilah piring adonanya malam ini pokoknya ada Kak dia simple elegan enak banget dipakai mantul ya nih ada lagi disini ruangan kategori mulus bersih ya dan yang paling untuk ini mungkin notawar ya Kak kalau mau silahkan ambil karena ada beberapa barang enggak bisa kujual up ya gitu ya Kak nih dia hanya ada tulisan made in Bangladesh ya made in Bangladesh cakep Kak puringnya juga bagus ya dua pocket satu ruangan berjipper kondisi aman seger besi pun mungkin bagus di belakang ada satu ruangan berjipper ini di 400.000 ya maaf Kak notawar yang ini ya karena ini bagus banget bagus mulus ya look like posila menurutku ya kan look like posil Hai ya istilahnya fosil menang di nama lah ya Oke ini di 400.000 keren banget simple banget nih ada besinya besinya Kak besinya bagus banget ya kayak warna Hai Ross bukan Ross gold ya Ross yellow mungkin 400.000 pembuka aku bikin tadi empat setengah Kak ya Hai ini bal Jepang kemarin Kak jadi ada banyak yang yang itali cuman aku enggak tetap aja aku pilih-pilihnya banyak yang itali yang itu aneh-aneh lah gitu ya kita lumayan ada beberapa biji Kak nih kita next dulu ke klats Wow super mantul Jose ya Jose ini terkenal dengan handmade nya ya dia ada dua masih kategori mulus satu kuning agak besar yang abunya ini agak lebih kecil ya sedikit tuh dua-duanya kondisi aman mantul dia memang model gini doang ya model lipat lengkap dengan teknya Kak ini keren banget nih handmade ya Kak handmade ya bagus kulitnya kuning apalagi kamu mulus banget kuningnya 200.000 Oke mulus banget itu Kak ini kalau kulitnya yang ditanya Kak mantul banget ini ini juga ya lengkap teknya juga handmade juga Jose lihat dong Kak ketebalan kulitnya tebel banget ya ini di 190 beda 10.000 ya Kak ini pun harga net ya ini nggak bisa kuap tinggi-tinggi kalau udah kayak gini ya tuh mantul banget kulitnya ya 190 Oke kita next lagi kemana ini aku ada unik lucu mantul lucu banget jadi dia dari sini ke sini hardware nya masih kategori kuning walau disininya ada sedikit agak-agak turun lah di buletannya ini tapi dia masih kuning kulitnya ini bagus Kak ini kita murah aku beberapa kali jual brand ini ini brand Jepang ya oke unik lucu nah cuman Kak nah ini dia nggak bisa dipanjang yang pendek ya gini doang tuh modelnya kulit aman mantul cuman puringnya itu dia jenisnya yang kayak karet gitu Kak jadi agak-agak kayak lembab gitulah dia nih yang kayak gini tuh yang kayak karet jadi agak-agak lembab gitu ya ya tapi nggak lengket tuh di tangan nggak ini ya nggak nempel Oke tuh di belakang juga ada ruangan puringnya juga begitu agak-agak lembab gitu dia Kak ya oke kakakku ini cantik lucu Kak ini kalau mau di 280 ya aduh kalau bagian luar Kak kulitnya masih seger banget hardware nya juga masih kategori kuning unik banget Kak ini aku jual kulitnya ya Kak jual kulitnya sama jual modelnya modelnya unik banget langka banget lah lucu banget ya tuh ya kerennya Kak Wow keren banget guys kita murah ya brand Jepang ya Kak oke nah itu oke terus yang ini ini pun masih aku bertahan Kak kemarin 420 ini ini hanya bisa aku turunkan sedikit karena ini cakep Kak Kak nggak usah ragu untuk kulit Kak nah kemarin kan sudut-sudutnya ada kikis tuh udah ku semir Kak ya tuh udah ku percantik ya udah ku semir kulitnya Kak aduh gimana aku bilang mengapakannya ya pokoknya kulitnya bagus agak-agak kulit-kulit vintage gitu gitu dia tuh kulit sapi ya Kak saiznya cantik unik ini dililit-lilit ya Kak tuh jadi ini bisa agak dipanjangin dia kalau mau dibuka dari sini gitu ya Kak Oke meskipun ini nggak ada brandnya Kak tapi aku jamin kulitnya nggak kalah dengan yang brand-brand ya tuh Oke saya cantik banget modelnya juga bagus kulitnya juga ringan ya warnanya begitu lah ya coklat-coklat gitu dia Oke Kak ini kalau mau 380 ya 380 Kak cakep ya 380 oke kita next lagi kemana ya yang jonggol-jonggol dulu nah ini Wow ini agak jonggol ya Kak dan agak mehong ya ya biasa lah mehong kita dapat mehong kita jual ya tapi Kak modelnya Oh cantik banget kayak pakai channel ya justina ini Kak kulitnya kayak lemskin gitu kulit lembut pokoknya kayak kulit channel lah Hai ini ada timpahan rantai sedikit mungkin terlihat di kamera ya oke veter kategori aman ya 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 cuman sedikit sedikit-dikit lah di bagian dekat ininya tapi masih aman kok ya kayak eh bergelombang gitu lah dikit-dikit ya tapi enggak juga lah ya tuh ya besinya masih kategori aman mulus Kak karena dia warnanya warnanya bukan warna yang kuning banget bukan juga yang putih enggak jadi kayak warna apalah aku bilang ya Kak kayak besi-besi jalur gitulah nih kayak kuning kayak gold gitu ya semila kayak semi-semi gitu ya justina ini udah emboss ya Nah jadi kayak gini lah warna ininya warna besinya masih merata dia semua Oke di sini fiternya masih kategori amannya kategori amannya Kak Oke Kak ini justin aku cakep ya Wow lengkap kali panjang ini di 850 ya Kak justina 8,5 kalau body kulit masih seger masih aman Kak ini masih di kotor 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 debu aja Kak jadi aku kadang kalau live itu nggak sempat aku bersih-bersihin Nah kalau udah di fix orang barulah aku ke labakan membersihkan ya cakep ya Kak saiznya juga keren gagah mewah masih bisa di adjust ya tuh oke cakep lah ya pakai cendol aja kita tuh 8,5 ya Kak oke next kemana lagi kita Oke kita yang kebawah ya yang itali per itali italian nih keren nih Wow unik ya langka warna abu masih kategori mulus Nah di sudut ini ada sedikit dia kayak nah ini kotor Kak nanti aku bersih-bersihkan lah ya nih aku jamin bisa bersih ya kalau nggak bersih nanti ya kita cancel aja di WA gitu aja Kak gampang ya kalau aku sudah berjanji di live seperti ini bisa bersih nah tiba-tiba aku kirim nggak bersih nah lainnya masih aman masih seger Kak lihat kulitnya Kak keren banget ya Nah dia agak besar dan lentur wow lihat Kak ini ya brandnya ini Kak Hayden Harnet cakep Pak ini ya ih keren banget dipakai ya Kak wow lentur lentur agak besar agak panjang gitu dia rumi ya Kak jadi sini bisa banyak besinya kayak besi-besi jadul lihat Kak tuh puringnya aja berempos-empos cakep dan dia udah pelat besi Hayden Harnet Broklin High Clinic nah ya ada teknya ini tadi Kak kayaknya made in China dia tapi dia tek hitam loh ya genuine leather made in China tuh ya cakep ya Kak ini 300.000 ya 300.000 keren nih masih seger banget ya Kak masih seger tuh ya veter pun masih aman keren lah ya 300.000 aja Kak ya tuh nanti yang sedikit hitamnya itu ku bersihkan ya oke kita kesana dulu next lagi nih yang mencari benar-benar kulit ini dia lucu mantul the real kulit Kak ini veternya nggak ya kayak nggak per veter kayak per veter dia mungkin agak terkikis veternya tapi dia langsung kelihatan kulitnya ya ini simple banget elegan banget Kak puringnya tebel banget ya lumayan tebel ya kain tebel kategori bersih wow made in China Kak bernomor seri dia disini nomor tiga 9010 genien ya bagus Kak kulitnya jadi benar-benar the real kulit dia tuh ya cakep Kak oke oke cakep ya ini kalau mau Kak di 200.000 unik banget kalau untuk orang yang kurus digini dia bisa saiznya simpel ya saiznya simpel jadi kayak kulit-kulit jadul gitu Kak nih magnetnya juga aduh keren banget ya magnet tanam ya Kak ya benar magnet tanam oke kita next lagi per peranehan nih ini dia kayak warna kuning kuningnya itu kayak kuning apa namanya Kak kuning mustard ya jadi kuning yang bukan kuning bukan yang kuning pekat tapi kuning kayak krem gitu ya ringan jadi jenis kulitnya kayak kulit domba ya kategori aman lah ya Kak masih masih kotor-kotor manja aja nanti kita bantu bersihkan ya sini pun dia aman ya jadi warnanya bukan warna yang cerah ya jadi kayak creamy gitu Kak kayak creamy ya tuh kayak gitu lah kuning creamy ya mungkin dia Kak nggak bisa terlalu dipanjangin ya jadi ngepas ngepas digini-gini tuh nah ya dia kulitnya ringan tapi kategori bagus menurutku ya Kak nih banyak ruangan-ruangan disini luculah pokoknya ini Kak nih wow kuringnya lembut banget ya kuringnya lembut banget ya oh ini brandnya ya disini eni eni ya ini dari bal-bal Jepang kemarin Kak ya pokoknya unik lucu ya ini kalau mau 280 di belakang kumpung ada ini ringan ya Kak kan banyak bunda-bunda yang cari selempang-selempang ringan gitu ya tapi kulit asli tuh cakep loh guys udah pakai resleting pakai jipper lagi ya pakai pakai itu cetekan ya 280 oke ini aku ada cakep Kak cuman ini kanvasnya bagus masih seger banget dimix dengan kulit asli ininya dia kulit asli nih ini masih seger banget kayak masih baru Kak ya kanvasnya ini pun masih kokoh banget dia ini ini kanvas ini tebel banget jadi kayak Hermes ya kalau yang pernah ku denger Kak kalau Hermes model beginian ini bukan Hermes ya Kak Allah kalau Hermes model beginian katanya masih ada kemungkinan besar kita dapat dari balah yang kayak Hermes-Hermes dari kanvas itu ya ini dia nah tapi ada permasalahannya sedikit Kak tapi nanti aku bantu bereskan asal Kakak sabar tapi ku jemreng aja dulu gitu kan karena ini bagus dia simpel aja begitu Kak nggak ada dalemannya ininya Kak nggak bisa aku cetekin nih nggak bisa klap gitu dia oh bisa ternyata nah tapi kayaknya ada nggak bisa lah nah itu aja kekurangannya tapi nanti aku bantu bereskan asal Kakak sabar tukang reparasiku belum pulang dari Garut ya dia lagi di Garut ya cakep Kak jadi ini masih fresh banget tuh ya keren banget ini ya keren banget Kak kalau mau ini 190 ya cakep banget soalnya keren banget dipake 190 masih seger banget kokoh bahannya juga bagus ya 190 ribu ya sebenarnya Kak kalau cetekannya tadi nggak rusak itu bisa aku jual sekitar 170 atau 180 ya tapi karena ini nya rusak Kak aku butuh biaya lagi membereskan ini nanti ya mungkin sekitar 20 ribuan lah ya membereskan itu itu karena ke tukang reparasi Kulo Kak kalau ke laba-laba yang eh tukang-tukang khusus tas pasti mahal Kak dulu ada bunda adalah bunda pelangganku ya mengganti tarikan jiper aja Kak 50 ribu sampai 150 ribu ya jadi kalian bersyukur ya Kak kalau ada yang rusak-rusak udah aku bereskan dari sini ya kadang juga kalau rusak di perjalanan atau kelewat sama aku Kak kadang aku bilang gini udah kirim balik lagi Kak aku bereskan di sini karena kenapa aku tahu kalau yang jarang membereskan tas nanti dibawa ke tukang tas yang resmi pasti mahal banget ya istilahnya ganti resleting aja bisa sampai ratusan ribu ya seperti itu kalau di aku masih hitungan puluhan ribu lah selain dia udah kayak aku join sama dia lah gitu ya oke kita next lagi kita selang-seling ya Kak ada juga ini nilon cantik bagus ini masih kotor-kotor ini Kak dindingnya agak lembab jadi kalau tempel di dinding dia kena-kena ini Kak bagus nih ya nih businya juga masih cakep wow ini ini lumayan keren Kak bagus Kak nilonnya ya ini nilon ruangannya juga banyak ini brand apa ya ada brandnya loh Kak back back to back ya nih ruangannya banyak back to back Kak aduh lumayan juga ternyata modalnya ya nih Kak kalau mau ini 110 ya karena masih fresh banget ruangannya banyak bahannya bagus nih besinya juga masih kinclong ya 110 aja keren banget ini Kak beneran ya mewah 110 ya 110 oke next Kak ini aku ada bagus Bunda siapa kemarin yang nyari yang ini dia langsung lembaran kulit ini ada teknya Kak dan ku cek dia dari kulit sapi cuman gak ada talpannya tuh ada teknya Kak ya dia langsung lembaran kulit warna merah nah dia pakai ginian lagi ini bukan minus ya Kak itu harganya biar aku dia gak model perpeter tebel Kak kulitnya ya kategori aman ya kotor-kotor manja nanti kita bersihkan ya hanya talpannya gak ada cuman aku ini ada talpan tapi bukan kulit Kak ini aku ada talpan warna merah juga tapi bukan kulit ya tapi lumayan lah ya nih masih aman ini aja kita pakaiin ya berapa ini ya Kak ini 280 ya Kak yuk kalau ada yang mau ya 280 aja yuk kulitnya bagus Kak nih merahnya agak sedikit beda tapi ya lumayan lah hampir menyerupai banget ya tuh sebenernya dia gak cocok juga bertalpan Kak tuh ya kayak pikotin dia ya 280 ya Kak 280 cus yuk oke kita ke rangsel dulu aku ada rangsel mantul nih Kak cakep banget ini dari mana nih Nicole Nicole Miller ya 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 Nicole Miller Kak keren tadi Kak aku gini tuh lancar banget nih keren banget dia Kak pentesan kemarin ditahan-tahan sama yang jual ya masih kotor manja-manja sudut kategori aman lah ya Kak nih kulitnya masih seger Kak masih masih kayak berminyak-minyak gitu dia ya hardware pun aku bilang kategori glowing ya tapi jangan berharap kayak layak dari counternya Kak ini second ya nih disini ada ruangan nih masih kategori kuning ya Kak cakep cakep Kak modelnya tuh ya bisa dipanjang pendek pokoknya besinya masih bagus lah Kak nih ya oke cakep Kak ini Nicole Miller kalau mau di 450 ya nih ih keren kali nih Kak rangsal hitam kok ada dua ada satu lagi disana nah inilah wow 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 dia nggak terlalu berat Kak tapi kulitnya bagus 450 ya 450 cakep dia ya Kak oke ini aku ada lucu nih Kak masih mulus banget warnanya pun cantik nah ini kalau dipakai Kak udah kayak kulit asli banget tapi kayaknya belum kulit asli sepenuhnya Kak kayak masih campuran gitu dia ya nih kategori aman banget Kak jadi bukan Sinte menurutku sih ini masih kategori awet lah untuk bahannya kayak karet kayak karet campuran campuran apa gitu campuran ada kulitnya lah gitu ya nih gini dia Kak hubo ataupun ditenteng ini ringan lucu aja kubilang ini Kak ya cakep lah ya nih ya kayak kulit campuran lah kubilang ya Kak nih kalau mau ini Kak di seratus sepuluh ribu ya Kak seratus sepuluh ribu ya cakep soalnya Kak ya kalau kita pakai udah kayak pakai kulit asli ya seratus sepuluh ribu ya oke next lagi mana lagi ya nah ini lagi Kak wow ini kayak tadi kayak yang 400 ribu di awal itu ya kulitnya sama bagus tapi kubilang malah lebih bagus juga kulitnya ini Kak ya apakah ini nah kalau aku Kak pakai sling aku lebih suka yang begini dia jadi agak bandel agak bandel kulitnya terus besarnya juga aku suka yang segini isinya bisa banyak lah gitu tuh wih keren ya sama Kak kulitnya kayak posil ya kulitnya kayak posil warnanya ini Kak kayak coklat marron gitu oke ya Kak ini cakep nah ini pun kayak tulisan-tulisan Jepang ini ini kayak anak clean loh Kak disini ada nah kayak itulah terus disini akak pokoknya Kak ini aku suka banget bener aku belum ada nyimpen loh sling apa untuk gua sini ya enak banget dipakai Kak aduh kulitnya lagi aku suka ya nih meskipun Kak meskipun dia udah ada agak-agak turun warna bisa dibilang turun warna atau ya mungkin gitulah berubah warna dari mungkin dari tahun ke tahun pastinya itu kalau kulit asli itu ya Kak salah satu kelebihan kulit asli itu dari tahun ke tahun berubah warna ya jadi jangan Kakak pikir kalau yang kalau dia udah berubah warna itu merupakan kekurangan kulit asli enggak coba kakak baca di Google itu salah satu kelebihan kulit asli apalagi kelebihannya kulit asli mahal ya oke nah inilah dia Kak jadi kayak coklat marun-marun gitu pokoknya kayak fosil Kak nih bagus kategorinya kokoh kalau mau Kak 380 ambil kalau enggak ku untuk wajah ini aja aku simpan Kak buat slingku sehari-hari atau misalnya kalau berkunjung ke rumah teman baju anakku disini dua pasang pun cukup ya sama dengan apa yang lain gitu nih semua masih aman Kak bagus ini Kak beneran ya yang yang mau aja menerima dengan harganya juga ya Kak 380 karena ini keren ya itu tadi ya Kak warnanya agak-agak turun jadi kayak bergradasi-gradasi gitu dia tapi overall masih memencarkan kayak mengkilat dia itulah kayak di kamera aja Kak ya oke seperti itu ya Kak cus kalau enggak ku simpan dulu tuh bagus aku suka oke ini rangsel lagi kulitnya lebih kokoh dari yang tadi Kak tapi yang tadi karena brandnya lebih kokoh tapi mungkin lebih cerah yang tadi si Nicole Miller ini pun cerah masih kategori aman cuman ada masih ada kotor-kotor gini ya ini jamin nanti aku bersihkan oke ini langsung dijahit ya kalau yang tadi bisa dilepas apa modelnya seperti ini oke masih bisa di adjust tuh oke ini brand apakah ada brandnya nih luka pen nupol nupolia ini lah ya kulit asli Kak bagus kokoh kulitnya ya modelnya seperti ini nih kayak tulisan Jepang-Jepang juga ini disini ya oke kakakku ini kalau mau di 380 nanti tinggal aku bersihkan kasih vitamin wangi-wangi bersih-bersih seger ya Kak oke oke tuh cakep ya Kak cakep kotor-kotor manja aja kalau rusak jahitan ah masih kokoh lah masih aman bagus ya 380 oke mana kita yang mau di sell ini ya mana yang mau di sell guys ini yang mau aku sell oh ini aku ada seling daks tapi ini Kak dia bahannya yang kayak PVC di mix kulit asli ya eh yang menjadi kekurangannya dia besi-besinya agak udah turun warna tapi masih overall masih aman banget tuh ya tinggal aku bersihkan Kak ininya kulit asli dia masih kategori aman ini juga cakep keren ya Kak agak-agak ya trendy-trendy gitu nih turun warna ya Kak oke veter di handle masa eh veter di sini masih kategori aman lah ya walau oh 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 sorry 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 nah inilah Kak jadi gini ya Kak aku peringatkan ya aku peringatkan dari sekarang Kak kalau tas kakak-kakak atau bunda-bunda awet tidak kering tidak mau kering seperti ini nah inilah Kak kalau kulit asli dia kerusakannya paling gini nih kalau nggak dirawat paling gini ya Kak nih kerusakannya begini kering pecah-pecah dia tapi kan nggak nggak berjatuhan beda dengan sintetis kalau udah begini udah hancur Kak kita gini-gini juga udah bertaburan dia di bawah ya inilah Kak kalau tas kulit kakak yang bagus-bagus dan yang mahal-mahal tidak mau seperti ini belilah balsam atau semir-semir yang aku jual ya terlebih balsamnya menurutku ini bagus untuk mengatasi yang kulit-kulit kering ya kulit-kulit kering mencegah lah mencegah membantu mencegah supaya tidak terjadi sempat terjadi seperti ini kalau udah seperti ini Kak udah nggak bisa lagi diatasin kita oles-oles pun nanti tetap aja dia kalau kata orang sudah rorombehan katanya ya ya nggak akan balik lagi paling dia agak lembut agak lembut gitu ya nah ini ya Kak 45 ribu masih ada stok-stok banyak Kak kalau pun habis bisa aku langsung pesan ini juga ya masih ada ini lebih ke anti jamur membersihkan ada juga efek melembabkannya tapi untuk khusus merawat kulitnya supaya tetap lembab dan bagus aku lebih menyarankan ini si balsam ini ya oke ini oke seperti itu ya Kak silahkan dirawat dijaga tas-tasnya ya Kak berikan waktunya Kak sekali oke lah sekali sebulan sekali sebulan harusnya sih sekali dua minggu ya sekali dua minggu kakak itu turunkan tuh semua tas bersih-bersihkan dulu kasih-kasih balsam angin-angin baru simpen lagi gitu ya ya itulah Kak disenangnya aja Kak itu menambah mengeluarkan hormon apa namanya endorfin ya membuat kita merasa bahagia juga itu ya sampai Kak berbersih rumah ya kalau kita berbersih rumah pekarangan cabutin rumput mengurus bunga itu membantu apa menghilangkan stres katanya ya karena ketika kita bekerja seperti itu mengeluarkan hormon endorfin yang membuat kita merasa bahagia senang happy ya menghilangkan stres sama dengan tas hahaha banyak bacot dia nih ya karena ternyata udah kering yuk kukasih di 80 aja tapi overall masih keren banget dipakai lah ya belum ada yang rusak-rusak bocor bolong segala macam oke 80 ribu waduh itu kubeli 190 ribu guys ya tapi kadang itulah gak semua penjual detail aku pun kadang Kak ya bisa aja gak gak detail ya karena kadang terburu-buru lah ngejar supaya banyakku jemreng lah supaya duitku cepat banyak lah ya supaya barangku cepat laku lah OMG nah ini dia kulit lentur kuning nah ini langkah nih kuning nih ya kuning dia kategorinya standar jadi gak yang cerah banget gak juga yang butek ya standar-standar pemakaian besinya masih bagus dia besi putih kategori aman terkendali ya nanti tinggal aku bersihkan ya Kak oke ini gak ada brandnya aku kasih di 170 ya simple Kak yang gini juga lumayan isinya banyak ya karena dia yang lentur banget Kak yang bisa diperas ya kesini dia masih aman dia model gak perfeter jadi aman ya keren ya Kak kuning-kuning susah didapat ya 170 aja ini yang aku sell Kak aku dapat dua ini Polo Gomez ini masih aman banget aman banget nah ini Kak speedy-nya ini ini aku belanja dari orang mungkin handle-nya ini dia tadinya entah kikis entah apalah mungkin dia semir dia cat jadi agak lengket dia Kak kak nah itulah ya gak tahu aku mengatasinya overall sih Kak kalau untuk sudut ini kayak MCM banget loh ya bahannya pun kayak MCM Kak ya besinya agak pudar nah inilah ya jadi memang udah agak mulus tapi agak lengket dia catnya paling nanti agak aku kasih aku kasih pelicin lah atau aku kasih balsam lah gitu ya nah itulah ya Kak overall aman sama ininya agak pudar Kak Kak ini aku paketkan aja Kak ya 150 dua ini ya ini ini aman banget kalau ini aman banget ya Kak 150 ya oke cus nah ini pun Kak masih aman cuman aku gak tahu Kak ini sebenarnya brandnya bagus bahkan dia plat besi dalamnya juga agak tebal puringnya tahu gak Kak ini aku beli 200 tapi aku ragu Kak kayaknya ini bukan kulit asli deh iya bukan kulit asli loh Kak nah inilah ya kalau kita beli dari orang yang nah dan di sini sedikit udah gak ketarik gini dia ya tapi masih keren lah ini dipakai ngantor ya tinggal nanti aku bersihkan oke sama feternya Kak udah gak udah gak rapih nih ya kalau mau ini di 50 ribu ya agak berat juga ini Kak hampir sekilo ada 50 ribu itu ya nah ini Kak kulit asli cuman dia udah gak lelah paling nanti Kak ini aku bersihkan aku agak semirkan biar warnanya tambah rata karena di sini udah agak-agak kikis warna dia tuh ya aku semirkan aja mungkin ini juga udah pudar tapi udah putih dia semua ya oke ini tuh contoh kulitnya ya Kak ini cakep ini kayaknya piorina ya tapi dia gak ada talpan ya Kak gini doang dia ya ya piorina Kak kulitnya sebenernya lumayan bagus tuh ini kayak wherever you go ya solder aja ya yuk aku bantu semirkan aku bantu bersihkan Kak kasih aku sedikit upahnya ya 180 aja ya 180 kulitnya masih bagus ya 180 nah ini langka dan unik dia biasa aja Kak tapi Kakak tau gak ini kulitnya nih nih ruangannya gini ya kategori kulitnya kulit mantul kenapa aku bilang begitu Kak dia di sini Kak udah ditulis seperti ini joio de bojola itu lah ya made in florence itali full grain leather made in itali cakep ya jadi Kak nah itulah Kak namanya kulit ya sama kayak kulit kita Kak pastilah ada kayak bintik-bintik hitam ada kayak ada yang kayak gimana lah gitu ya namanya kulit dari binatang hidup dibikin ya kan Kak kalau gak dicat dia gak ada yang mulus banget nah itulah salah satu kelebihan kulit asli juga kategorinya aman warnanya begitu Kak jadi kayaknya ini gak tau ini di warnanya atau enggak pokoknya kategorinya beginilah ini nanti tinggal kita kasih vitamin overall Kak masih bagus jadi kayak warna warna apalah kubilangin ya Kak ya pokoknya dia gak ada kerusakan simple aja sih dia Kak ya tapi kualitasnya full grain itu di atas loh ya ya cus kukasih di 200 ribu aja Kak kita lipunya ya 200 ribu simple elegan dan ini ringan ya Kak waduh udah 30 menit aja masih banyak yang mau aku jemreng guys nah ini Kak yuk kita sell lagi ini bagus ini Luis Quartos tapi agak lelah ya nih sama pokoknya Kak ini nanti agak aku tap-tap gitu pakai cat agak aku bersihkan nah gitu lah ya supaya agak bagus handle nya juga agak kotor sama fetter nya ya fetter nya dia Kak ini lah Kak kalau udah kayak gini ini males lah aku menjemrengkan kadang Kak ini sebenarnya udah lama ini tapi kadang males aku menjemrengkan Kak udah kupikirkan nanti mencucinya belum lagi fetter nya belum lagi puring nya apanya gitu ya kan jadi kalau gak seimbang Kak dengan untung yang aku dapat males banget lah aku Kak menjual menjemrengkan nah fetter nya juga ada yang beberapa udah lepas ya Kak nih aku kasih kondisi begini ya Kak tapi kalau mau aku bantu bereskan rapihkan kakak harus nambahin uangnya kayak gitu aja lah ya aku jual kondisi begini ya aku jual kondisi begini Kakak bersihkan aja sendiri tapi Kakak mungkin gak punya cat-cat nya ya itulah aku kadang gak tega Kak udah gini aja Kak fetter nya aku biarkan begitu aku bantu bersihkan luar dalam kasih aku 150 ribu itu aja bantu kikisnya aku bantu kalau kulitnya keren ya Kak kalau Louis Quartos ya aku bantu bersihkan luar dalam kikisnya aku tap-tap aku kasih vitamin cuman fetter nya Kak aku males banget fetter nya paling kondisi begini 150 ya oke seperti itu dan gak bisa buru-buru gak bisa buru-buru Kak hair dryer ku udah rusak aku lagi pesen lagi yang agak mahal kemarin sih harga 50 ribu itu Kak langsung rusak OMG 2 bulan udah rusak Kak itu yang membantuku ya oke 2 lagi ya Kak 2 lagi yuk ini masih ada loh Kak kayak kulit mentah gitu dia apa ini brand nya ini kita sell ya harga penutup edward loh ini Kak edward guys ini ku beli berapa hampir 300 sell 220 masih kategori aman ya Kak warna nevi ya 220 nanti aku bantu bersih-bersihkan fetter nya masih kategori aman 220 nah ini ini bagus loh Kak ini daat ini udah ku semirkan kemarin ke tukang reparasi ku dicatkan dia ya dia lentur lentur nggak terlalu tebal nggak terlalu tipis lah tapi bolehnya cakep nih ya oke Kak ini harusnya mahal Kak nih tapi dia nggak ada yang panjangnya segitu sama segini yah masih keren banget lah dipakai Kak yuk kita sell ya 200 ribu Kak aduh 200 ribu ya harga penutup lihat Kak ini kepangannya asli tuh yah dia yang lentur banget oke yuk aku lagi ini mengkelir-kelirkan stok yang lama-lama kita itu dulu apa namanya Kak reparasi reinkarnasi rebonisasi nah itulah itu ya oke segitu dulu tumpen hari ini udah 38 menit kebanyakan ngomong Helen Tampunan yah selamat menikmati tampilanku semoga rezeki bunda-bunda dilancarkan diberi kesehatan sehingga bisa berbagi rezeki dengan Helen Tampunan selamat menikmati tetap semangat seperti saya apapun keadaannya oke salam sehat salam sukses salam aja lopas bye bye bye